Sidang perkara masalah harta warisan atas penggugat Edi Gunawan alias Kim Lai dengan adiknya yaitu Henry Gunawan menjalani sidang lapangan. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Edi Gunawan alias Kim Lai dengan sang adik Henry Gunawan menjalani sidang lapangan yang diagendakan di dua tempat pada Rabu 8 Maret 2023. Yang pertama di Bengkel Buput, usaha jaya yang terletak di Telang Banjar dan tempat kedua merupakan pol alat berat di daerah Jerambah Bolong, Poloran Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi bersama anggota terjun langsung memimpin sidang lapangan guna melihat langsung tempat objek perkara yang disengketakan. Turut hadir pihak penggugat Edi Gunawan dan tergugat Henry Gunawan yang didampingi oleh penasihat hukum masing-masing. Menurut Edi Gunawan alias Kim Lai, hasil sidang lapangan mendapati di Bengkel mesin bubut usaha jaya ditemukan beberapa mesin bubut yang hilang. Sedangkan di pool alat perat ada tiga unit alat perat yang hilang. Meski demikian, Edi Gunawan berharap Majelis Hakim dapat memutuskan seadil-adilnya, yakni harta waris harus dibagi tiga termasuk kakak perempuannya. Dirinya juga menegaskan tidak akan memakan hak orang lain dan dengan gugatan ini sekaligus membantah informasi yang mengatakan bahwa dirinya ingin menguasai seluruh harta warisan. Harapan saya Hakim bisa memutuskan seadil-adilnya. Harapan saya cuma itu menjadi harta waris harus dibagi tiga. Apa yang dia viralkan selama ini, bahwa saya mau menguasai seluruhnya. Itulah yang fitnah. Jadi saya gugatan saya itu harus dibagi tiga. Kakak perempuan saya Anathania, saya sendiri, dan Edi. Saya bagi tiga, saya tidak mau mengambil hak orang. Itu harapan saya Hakim harus terang-benerang bisa memutuskan bagi tiga. Saya tidak mau menguasai seluruhnya sendiri, ataupun yang selama ini diklaim sama Edi, bahwa itu milik dia. Iqbal Cek TV, laporkan.